Cuman memang sekarang pun taktikal ya perkembangan sepak bola modern itu kita juga harus bisa mengikuti, harus adaptasi. Halo Sobat Indosport, ketemu lagi bersama saya Afia Padilla di Youtube channelnya Indosport. Dan sekarang saya lagi ada di Tangerang. Dan hari ini spesial nih karena sebentar lagi kan SEA Games 2019 di Filipina atau Manila. Sebentar lagi mau mulai. Nah saya mau mulik-mulik cerita SEA Games tahun 91 waktu itu kita kan pernah dapet emas ya di cabang olahraga sepak bola. Dan saya akan mewawancarai salah satu legenda sepak bola Indonesia yang punya tendangan salto yang sampai sekarang mungkin teman-teman semua pada ingat. Kira-kira siapa ya? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo, kawan-kawan. Halo. Halo. Halo, kawan-kawan. Halo, kawan-kawan. Halo, kawan-kawan. Halo, kawan-kawan. Halo, kawan-kawan. Halo, kawan-kawan siang-siang makan pempe bareng sama Coach Dodo. Nah, kita sambil makan pempe, saya sambil nanya-nanya soal SEA Games mau apa ya Coach? Karena Coach Dodo kan tahun 91 di SEA Games pernah dapet emas ya Coach? Bareng sama tim nasok itu. Masih ingat gak sih teman-teman Coach Dodo di waktu itu siapa aja? Ya, masih ingat lah. Salah satunya ya Roby Darwish, terus Kasar Tadi, Kelatinya Sri Jaya sekarang, terus Heri Setiawan, pernah di PSGC kemarin juga, terus Adi Sandoso, Salahuddin. Peri Sandria juga gak sih? Peri Sandria ya, terus ada Eric Ibrahim, Eddie Harto, goalkeeper, Feral Ramon Hattu, Yusuf Eko Dono, Terus Maman Suryaman. Maman Suryaman, wah masih ingat semua. Masih apa ya? Itu bener-bener pemain senior banget dulu, saya masih belum lahir malah Coach Dodo udah dapet emas untuk Indonesia. Coach, kalau mau lihat squad tim nas yang sekarang, sama yang dulu bedanya apa sih Coach? Dari segi taktik dan segi apapun bedanya apa menurut Coach Dodo? Ya, kalau dulu memang sepak bolanya konvensional ya, sepak bolanya masih belum berkembang seperti sekarang, dulu hanya mengandalkan fisik ya, tidak taktikal ya. Yang penting dulu lari, kejar, lari, kejar gitu ya. Cuman memang sekarang pun taktikal ya, perkembangan sepak bola modern itu kita juga harus bisa mengikuti, harus adaptasi. Oke, berarti bener hasil kerja keras Coach, dan teman-teman dulu berhasil rakyat emas Coach. Tapi sekarang itu kan bedanya dulu banyak banget pemain lokal ya Coach, kalau sekarang kan di timnya sendiri banyak banget pemain naturalisasi. Terus kemarin saya udah tanya juga sama Coach-Coach lokal gimana komentarnya, banyak pemain naturalisasi. Apalagi di lini depan Coach kita udah lama banget gak punya striker di depan, yang sekarang striker kita adalah asing. Gimana menurut Coach, jadi kemarin juga ya di tesis APRO saya mengenai tentang bagaimana sih menciptakan seorang striker. Di situ saya menulis, jadi memang maraknya pemain tim mas itu naturalisasi, memang sangat disayangkan menurut saya. Karena sebetulnya kita juga mampu kalau memang benar-benar kita mau menciptakan itu. Ya contohnya mungkin kalau di Liga 1 oke lah, karena profesional, tempat bagi anak-anak muda ini akan sulit bersaing dengan pemain senior, bahkan pemain asing. Di mana tempatnya yang harusnya ditempatkan? Kalau menurut saya regulasi usia 2-3 di Liga 1 itu oke sah-sah aja, tapi mereka harus ada main. Ya tapi kalau emang pun gak main, regulasi boleh jalan, tapi mereka harus mungkin dipinjamkan ke Liga 2 atau Liga 3, supaya mereka bisa berkembang. Coach terakhir, pertanyaan terakhir sekaligus penutup biar kita bisa serius makan pemain-painnya nih. Prediksi Coach Widodo untuk timnas Indonesia di Filipina nanti, di SEA Games, kira-kira bakal sampai di posisi berapa? Kalau saya menilai, mereka tetap harus fight. Dan saya harapkan, saya doakan mudah-mudahan yang bisa ke final. Sekaligus penutup ya berarti? Oke. Nah tempat ini smart, itu dia tadi wawancara saya dengan Coach Widodo Cahayono Putro, soal peluang timnas Indonesia di SEA Games 2019 nanti di Filipina. Semoga benar nih prediksinya Coach, kalau misalkan timnas sampai ke final ya. Sekarang saya sama Coach mau narusin makan pemainnya dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!